Intro Berdasarkan hasil temuan operasi gabungan nasional Balai Besar Poh Medan bersama Korwas PPNS Polda Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan Kota Pematang Siantar serta Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun ditemukan 3 sarana industri mi yakni 1 sarana di Kabupaten Simalungun dan 2 sarana di Kota Pematang Siantar sedangkan barang yang diamankan adalah 1,5 ton mi kuning mengandung formalin cairan formalin 10 liter, borak 5 kg alat produksi seperti alat pres, ceta, dan pemotong mi sebanyak 6 unit 3 lokasi temuan mi adalah di Kecamatan Siantar Marihat sebanyak 200 hingga 300 kg di Siantar Martoba 900 kg dan sisanya dari Kabupaten Simalungun 3 orang yang diduga melakukan produksi formalin telah diamankan dengan inisial FR, SM, dan YD Terkait kasus ini, Kepala BP POM Medan Julius mengatakan pihak BP POM dan terkait lainnya akan menindak tegas pelaku sesuai Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang pangan Yang pertama adalah Undang-Undang Tentang Pangan Nomor 12 Tahun 2012 itu ancamannya 2 tahun dan 4 miliar Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Perlinguan Konsumen itu ancamannya itu 5 tahun dan 2 miliar dendanya Sekali lagi ini bentuk komitmen dan konsisten kita untuk melakukan pemberantasannya pemberantasan produk yang memang disengaja ditambahkan kepada makanan yang akan dijual sehingga sekali lagi unsur dengan sengaja sudah pasti bisa terbukti sehingga kita firm untuk melakukan penindakan secara produsenya Julius menambahkan dari hasil temuan dan sitaan tersebut total nilai keekonomiannya mencapai 320 juta rupiah Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli mie di pasaran dan masyarakat juga diminta dapat mengenali ciri-ciri mie berformalin Siti Isneninur dan Untung Sihombing, Sumu TV Terima kasih telah menonton!